Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia kali ini jumpa lagi dalam acara bincang-bincang tentang pendidikan Salah satunya yang akan kita gari untuk hari ini adalah bagaimana sekolah di negeri jiran Tentunya Malaysia memang zaman dulu banyak orang Indonesia sekolah di Indonesia itu banyak Sekarang kan saling berbalik juga ada orang Indonesia sekolah di Malaysia Bagaimana situasinya kita tanyakan ada mahasiswa S3 istilahnya studen juga disana Dengan Ibu Diana Novianti Jadi silahkan memperkenalkan diri dulu dari mana sekarang setelahnya di Malaysia Silahkan Bapak Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Diana Novianti Saya studen di PhD program di University Putra Malaysia UBM ya Tapi UBM itu dulu singkatannya Bumi ya Eh Putra gitu ya Bumi Putra University Putra Malaysia gitu kan Iya Kalau nggak salah Iya Itu memang katanya Bumi Putra Itu penduduk asli Oh hidup Iya Peribumi-peribumi Jadi jurusan apa? Nampilnya entomologi Serangga Tentang petangnya apa ya Jadi sudah berapa lama itu? Saya mulai datang itu sekitar bulan Oktober 2016 Iya Tentang program Insya Allah 4 tahun Oh iya iya Jadi ini pemirsa dari Ibu Diana ini Karena sekolahnya itu Play research Iya Jadi ada system course-nya Kuliannya nggak ada kan Iya Jadi Langsung Penelitian ditulis nanti disertasinya Jadi Beliau ini penelitiannya di Indonesia Tentang Ulat Ulat kantong Ulat kantong Kalau disana namanya ulat bungkus Ulat bungkus Macem permainan ya iya Jadi ini Penelitiannya di Apa Di Indonesia Di Medan Di pusat penelitian telah masalik Jadi Itu sekarang yang dilakukan Jadi Apa yang dilakukan pelitian dari sini? Saya mau lihat ini Terutama Fluktuasi populasi ulat kantong itu Mungkin ada pengaruhnya dengan cuaca Dengan perubahan cuaca Atau dengan Hubungannya dengan musuh-musuh alaminya Lagi terjadi Tengah berat dalam rumah yang apa Iya Ada juga Ada dalam rumahnya itu Tapi Saya dengar juga nggak tahu Betul apa Kalau disana Mau penelitian itu nggak usah pakai strik Pakai peremposol gitu? Iya Oh Langsung Jadi Kalau di lapangan Di mana ada perubahannya Semua diserahkan ke nomor data ya? Iya Iya Kita Sebagai mahasiswa itu diserahkan semuanya Jadi Istilahnya Apa yang kita kerjakan Kita cuma Masukkan laporan-laporan ke Pembimbing Nah Ini Terserah di pembimbing Lihat Ada oke Ada mustambah Ada Enak juga Enak juga Enggak cabut loh mas Wira Enggak panggung kok besar Yang penting memang Niatnya bagus Tapi Jadi Di lapangan Ada ini Langsung kerjakan Ada plus minusnya Terus Berarti Kalau Situasi Kan Reset Awal-awalnya Tetep harus disana Masukkan tapi Suasana di Malaysia Suasana antara di kampus, ya kalau suasananya sih memang di sana pesan individualnya itu lebih terasa ya karena memang masing-masing mahasiswa harus kerja sendiri, terus pembimbing ya kadang mengarahkan kalau kita konsultasi Speaking in English? Speaking in English ya karena itulah kelemah kekurangan kita orang Indonesia saat karena kita punya tipe karakter wajah yang sama kita saat mau ketemu sama mereka mereka langsung aja bahasa Melayu jadi lebih lancar bahasa Melayu dibanding bahasa Inggrisnya gitu ya ya nggak kapan, ya karena bahasa aja tapi jangan-jangan dosenya kan orang Indonesia kan gitu banyak orang Indonesia kebetulan pembimbing utamanya memang dari Indonesia nah itulah jauh-jauh ketemu orang Indonesia lagi ya bukan sebetulnya jadi apalagi kita masih satu rumpun kaya itu sama dengan kita di sana jadinya nggak problem ya pernah juga pengalaman kuliah bahasa Inggris itu dengan student dari luar, maksudnya foreigner foreigner student yang macam-macam dari beberapa negara itu nah dosennya itu lebih senang karena saya jadi karena saya dari Indonesia ibaratnya bisa dui bahasa bahasa Melayu dan bahasa Inggris jadi saya ini jadikan sebagai jembatan jembatan antara dosen dengan mahusus foreigner yang lain tapi kadang-kadang yang ada kejadian yang memalukan itu kadang-kadang ya bukan sedikit memalukan itu kadang-kadang mahusus foreigner itu malah menyangka saya jadi dosen di mana-mana kita bilang, kondok sih gimana ya, tapi kakak mau jembatan, tahun nilainya harus di lulus hahaha kadang-kadang jadi ketua kelas dari Indonesia jadi ketua kelas sekarang bisa jembatan, bisa bahasa Melayu ya maksudnya gitu ya itu memang ya itu yang menarik di itulah karena itu negeri jiran yang serumpun ya, ya jadi ngomong-ngomong udah mau selesai ya Masih sementara penelitian Oh sementara penelitian Jadi itulah Mbak Diana sudah berbagi pengalamannya Sekolah di Malaysia Mudah-mudahan kan Karena juga deket juga Kulturnya hampir sama Gendala bagi Saudara-saudara kita yang mau menekur pendidikan Di negeri jiran Malaysia Terima kasih Mudah-mudahan cepat selesai Cepat mengabdikan Pada bangsa dan ikan Terima kasih pemirsa Itu dulu bincang-bincang kita Tentang studi di Malaysia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh